Sementara itu, pemantauan Hilal juga dilakukan di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Sudah reporter Rido Yahya di sana. Rido, seperti apa pemantauan di sana? Ya, Asran Sila dan juga Pemirsa, pemantauan Hilal atau Rukyatul Hilal ini untuk menentukan satu syawal 1445 hijriah ini masih dilakukan di kantor Kanwil, wilayah Kemenak, Jakarta Timur. Ini masih terus dilakukan tadi. Memang untuk saat ini, ini cuaca di kawasan ini cukup hujan dari sore dan ini masih grimis. Tadi juga masih terus dipantau Hilalnya apakah sudah terlihat atau belum. Karena tadi dimulai sekitar pukul 17.54 dan nantinya akan selesai pukul 18.22 atau kurang lebih ada sekitar 30 menit. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah ada tim dari Hisab dan juga Rukyat dari Kanwil, Kemenak, Jakarta Timur. Ini dengan Pak Syarif Hidayat dan juga bersama timnya, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ini cuaca hujan. Apakah ini menjadi kendala untuk melihat pantauan Hilal hari ini, Pak? Ya, baik. Kami dari tim Hisab dan Rukyat, Kanwil, Kemenak, Agama, Provinsi DKI, Jakarta. Baru saja melaksanakan pemantauan Rukyatul Hilal awal-sawal 1445 hijriah. Ini terkendala saat ini dan sejata di sore dengan cuaca mendung di horizon barat awan dan juga turunnya hujan. Sehingga kami menyimpulkan untuk kegiatan Rukyatul Hilal pada sore hari ini. Kami berhasil melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal ini tanpa melihat hilal sawal dari titik kami. Tapi kami yakin titik pemantauan lain se-Indonesia, pasti ada yang menyampaikan syahadah atau melihat hilal. Dan itu sudah cukup dijadikan bahan pengambilan keputusan nanti sidang isbat di Kementerian Agama. Untuk penentuan satu sawal, insya Allah. Ini kan berarti di kawasan ini hilal tidak terlihat ya bisa dikatakan seperti itu karena cuaca ya Pak dengan awan tebalnya. Tapi beberapa titik, ada sekitar 127 titik ya Pak ya. Dan ini Pak, untuk kategori atau bisa dibilang besok adalah satu sawal, itu apakah ada kriteria tersendiri? Ya tentunya kriteria yang ada, kita menggunakan kriteria Mabims. Karena itu standar nasional kita, dari Kementerian Agama ini, dengan Kementerian Agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, membuat standar yang kita namakan standar Mabims, yaitu kriteria ketinggian hilal 3 derjat dan elongasi 6,4 derjat. Nah saat ini sebenarnya secara teoritis, secara kriteria sudah terpenuhi kriteria tersebut. Karena hilal sudah di atas dari 3 derjat, yaitu 6,3 derjat. Dan kemudian elongasi juga 9, sekian derjat sore hari ini. Cuman memang faktor alam ini yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita rekayasa. Sehingga kita mengikuti sunatullah, kehendak Allah sore hari ini, di titik pemantauan kami, hasilnya adalah seperti yang telah kami sampaikan tadi. Pemantauan ini di berbagai titik ya Pak, apakah bisa diinformasikan dari titik lain, dan apakah bisa dipastikan bahwa apakah besok ini adalah satu sawal? Ya pastinya seluruh titik lokasi Rukyatul Hilal akan melaporkan hasil Rukyat mereka sore hari ini juga ke Kementerian Agama. Di sana ada sidang hebat dipimpin oleh Bapak Menteri Agama. Dan sesaat lagi juga pasti beliau akan mengumumkan, insya Allah keputusannya tidak akan meleset satu sawal begitu. Karena tidak mungkin lagi untuk 29 Ramadan hari ini, kemudian besok dikenakan jadi 30 Ramadan, tidak mungkin. Karena insya Allah sudah ada ketentuannya atau perhitungannya, insya Allah seperti itu. Kita tunggu sidangnya. Oke, jadi nantinya hasil dari di Karnwil Jakarta Timur ini nantinya akan dilaporkan langsung ke pusat. Baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, nantinya akan dilaporkan ya. Dan kemungkinan memang tadi juga Pak Syarif juga sudah mengatakan bahwa kemungkinan ini 29 hari puasanya, lalu besok ini insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan besok sudah memasuki satu sawal 1.445 hijri. Pak, aku mau nanya juga nih Pak, ada perbedaan nggak sih Pak untuk melihat hilal pada saat satu Ramadan dan juga satu sawal ini Pak? Perbedaan secara teoritis itu tidak ada ya. Tetap kita mengacu kepada data hisab yang kita lakukan kalkulasi sebelumnya. Dan untuk kegiatan hisab awal-sawal juga demikian seperti itu. Tentu dari hasil data hisab itulah yang kemudian kita konfirmasi dengan kegiatan Ruyatul Hilal seperti sore hari ini. Dan konfirmasi sore hari ini sudah kita lakukan dengan melakukan observasi pengamatan ke arah titik barat. Dan ternyata hasilnya seperti yang kami melaporkan tidak terlihat untuk titik lokasi Karnwil Agama DKI Jakarta ini. Terima kasih Pak Syari, terima kasih tim yang sudah bertugas. Ini luar biasa dari tadi pukul sore hari sampai setengah tujuh nih kurang lebih ya. Terima kasih banyak Pak. Ya itu dia pantauan dari kantor Karnwil Kementerian Agama Jakarta Timur yang mengatakan bahwa ini hilal belum terlihat. Namun di berbagai macam titik ini sudah terlihat. Jadi kemungkinan insya Allah besok adalah memasuki satu syawal karena ini ketinggian hilal ini sudah minimal. Ini harus 3 derajat ke atas. Itu bisa dipastikan besok satu syawal 1445 hijriah. Sementara itu Asran dan Sila kembali ke Anda. Itu tadi laporan dari reporter Rido Yahya di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta.